Intro Ya setelah penantian yang lama, akhirnya film yang dinanti-nanti oleh banyak orang, ya KKN di desa penari, akhirnya sudah tayang di seluruh bioskop Indonesia. Berawal dari cerita viral, sekelompok mahasiswa yang sedang menjalani program kerja KKN di sebuah desa, kini diangkat menjadi film yang paling ditunggu-tunggu. Sudah dua tahun sejak penayangan film ini ditunda, film yang didasari kisah nyata ini tampaknya tidak membuat antusias penggemarnya menghilang, terbukti dengan hype dan komentar positif yang diterima. Sebelumnya, KKN di desa penari memang sengaja dibuat menjadi dua versi untuk tayang mendekati liburan hari raya Idul Pitri. Yaitu versi Kat yang ramah bagi remaja atau anak di bawah umur hingga aman dinikmati bersama keluarga. Dan versi Angkat yang memuat adegan dewasa. KKN di desa penari versi Angkat menyertakan potongan adegan dewasa ditapak tilas secara penuh untuk usia 17 tahun ke atas. Sementara itu, versi Kat tidak memuat adegan vulgar sehingga bisa ditonton untuk penonton dengan usia di bawah 17 tahun. Ya, kedua versi ini memiliki selisih sekitar 8 menit. Dengan sederet artis penamaan Indonesia seperti Tisa Biani, Adinda Thomas, Ardini Hakyu, Kalpin Jereni, Pajar Nugraha, dan Ahmad Megantara. Ditambah dengan arahan Awi Suryadi, sutradara dibalik suksesnya film Danur. Nah, apakah KKN di desa penari bisa memenuhi ekspektasi dari para penggemarnya yang telah 2 tahun menunggu? Yuk simak ulasannya lebih lanjut. Ya, KKN di desa penari berkisah pada 6 mahasiswa yaitu Nur, Widya, Ayu, Anton, Bima, dan Wahyu. Yang melaksanakan kegiatan KKN di desa terpencil yang menyimpan kisah misteri tersendiri. Setelah menempuh perjalanan sampai ke desa, mereka langsung disambut hangat dan diajak berkeliling oleh Pak Prabu. Kepala desa setempat yang memberitahu mereka seputar desa yang akan mereka tinggali selama beberapa minggu. Dan juga memberikan aturan-aturan yang harus mereka patuhi, termasuk gapura terlarang yang tidak boleh dilewati. Awalnya kegiatan KKN ini berjalan lancar, hingga satu persatu dari mereka mulai merasakan kejanggalan dari desa tersebut. Dan mengalami kejadian-kejadian aneh yang menimpa mereka. Lalu Nur akhirnya menemukan fakta bahwa salah satu dari mereka melanggar aturan yang paling fatal di desa tersebut. Tampaknya penghuni gaib desa tidak menyukai kehadiran mereka. Lama-kelamaan, teror makhluk itu semakin parah. Mereka lalu meminta bantuan Mbah Buyut, dukun setempat. Namun usaha mereka terlambat. Mereka terancam tidak bisa pulang dengan selamat dari desa yang dikenal dengan sebutan Desa Penari. Ya kita review yang bagusnya dulu, yaitu acting para pemeran utamanya. Semua tampil dengan meyakinkan tidak berlebihan atau terkesan dibuat-buat. Sinematografi oke, bisa dibilang di atas rata-rata. Nah sebaliknya yang paling bikin ilfil adalah dialognya. Banyak penggunaan kata berbahasa Jawa yang tidak pas. Baik yang berbentuk kalimat utuh maupun yang bercampur dengan bahasa Indonesia. Unsur horornya juga mengecewakan. Sebagai film yang digadang-gadang menawarkan kengerian, KKN di desa penari sama sekali tidak ada ngeri-ngerinya. Malah lebih ngeri, puasa tidak sengaja batal gara-gara mendengar suara desahan hubungan intim yang tersirat di beberapa adegan. Ya, kisah menyeramkan KKN di desa penari memang tidak pernah datang dari sosok makhluk gaibnya. Inilah yang membuatnya berbeda dengan kisah-kisah horor pada umumnya. Biasanya film-film horor Indonesia identik dengan sosok makhluk halus berwajah seram dan dipenuhi adegan sadis. KKN di desa penari tidak perlu hal-hal itu untuk membuatnya menyeramkan. Omongan sana-sini, ada jumpscare tidak? Ada adegan darahkah? Saya kasih jawaban tidak guys. Sebenarnya ada, tetapi sedikit, itu pun bukan sosok yang menyeramkan yang ditonjolkan. Ya, film ini membangun cerita horornya dengan menggambarkan misteri dan kejadian mistis yang justru mengajak penontonnya untuk ikut merasakan pengerian dan penasaran yang ditampilkan di sepanjang film. Latar tempat juga digambarkan hampir sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti desa terpencil yang jauh dari perkotaan, rumah gubuk yang mereka tinggali, tempat pemandian, bahkan tapak tilas atau panggung tempat dimana-mantan para penari, dan gamelan-gamelan berada. Ya, dua karakter yang benar-benar mencuri perhatian yaitu Nur dan Widya yang diperangkan oleh Tisabiani dan Adinda Thomas. Akting luar biasa Tisabiani dalam memerankan Nur, anak pendiam yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan manusia kebanyakan. Sukses ia sampaikan sepanjang film melalui ekspresinya yang sangat alami, terutama saat adegan dimana Nur yang sedang dirasuki. Lalu Adinda Thomas juga patut diacungi jempol yang memerankan Widya. Ya, ia terlihat bermain dengan ular asli, jelat krendah, hingga saat adegan dimana rambut keluar dari mulutnya. Pokoknya the best lah buat teteh-teteh cantik ini. Terakhir, KKN di desa penari kadang terkesan terlalu mengikuti cerita aslinya. Adegan demi adegan benar-benar mengikuti materi sumbernya. Ya, KKN di desa penari adalah film yang syarat akan pesan moral dan ajaran tata krama yang kental, meski dengan cerita yang sudah tidak asing. Akting para pemain, sinematografi yang cakep, dan musik latar belakang yang pas dapat menutupi sebagian kecil kekurangan yang ada. Ya, berikut preview film KKN di desa penari. Ada yang sudah nonton ingin tahu penempatan ini kalian? Silahkan komen di bawah. Seperti biasa, dukung terus channel ini dengan kasih like, subscribe, share ke media sosial kalian, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tahu update video menarik lainnya dari channel ini. Akhir kata, sekian terima kasih. Akhir kata, sekian terima kasih.